Ada juga kan yang memberikan ulasan negatif tuh kayak menumpahkan segala isi hati ke negativitasan ke review tersebut. Usahakan untuk merespon secepat mungkin. Terima kasih sudah klik video Alfie Mokusuru and happy watching. Hai semuanya, terima kasih sudah mengklik video Alfie Mokusuru. Buat teman-teman yang baru aja mampir atau nggak sengaja lihat video ini di beranda teman-teman semua. Kalian bisa cek di bagian playlist ada berapa pembahasan di Youtube channel Alfie Mokusuru. Ada tentang cara jualan di Shopee, di marketplace lain, kayak Lazada, Tokopedia, TikTok. Dan ada tentang Parentalks, tentang cara investasi, dan lain-lain. Buat teman-teman yang sekiranya minat dengan pembahasan yang aku sebelumnya tadi, boleh banget cek di bagian playlist untuk mendapatkan informasi-informasi selanjutnya. Oke, sesuai judulnya nih, kali ini aku akan bahas tentang tips merespon atau membalas ulasan negatif customer yang benar. Jadi buat teman-teman, pasti nggak asing lagi ya, apalagi yang jualan online dari beberapa tahun yang lalu, mungkin dari 2015, yang waktu awal-awal muncul marketplace dan lain-lain. Di sana tuh kita biasanya menyebutnya bintang, bintang atau review atau ulasan. Jadi review ulasan atau bintang ini ada dua jenis. Yang pertama, kepuasan, yakni berupa ulasan positif, kepuasan, karena sudah mendapatkan produk pesanan yang baik gitu. Yang kedua, yakni mendapatkan review yang negatif atau ya semacam komplain lah dari customer kepada seller. Sebenarnya ulasan negatif ini bagaimana sih kita menyikapinya gitu. Apakah kita juga menyikapi dengan hal negatif kah atau bagaimana nih caranya? Buat teman-teman yang seller baru, apalagi ya bingung kan, ini gimana ya caranya meresponnya? Apakah kita juga ikutan tersulat emosi? Ada juga kan yang memberikan ulasan negatif tuh kayak menumpahkan segala isi hati ke negativitasan ke review tersebut. Yang pertama, yakni merespon ulasan dengan cepat dan profesional. Nah, untuk penjual atau seller yang mendapatkan ulasan negatif nih, usahakan untuk merespon secepat mungkin. Apalagi kalau semuanya yang paling aku tahu ya di Shopee itu, kalau semuanya kita tuh bisa mengechat ke customer, terus kemudian kita memberikan respon gitu, tolong dong kita selesaikan masalah ini di via chat aja gimana gitu, baiknya gimana gitu kan. Kita bisa langsung chat ke customer. Nanti customer bisa mengubah review atau ulasan negatif tersebut. Nah, dengan memberikan respon lebih cepat dan profesional, ini dengan kata-kata yang baik dan benar lah. Jangan dengan emosi dan sama-sama emosi, sama-sama negatif gitu. Nantinya si pembeli tuh berpikir, wah ini penjualnya bertanggung jawab nih, responsible nih dengan apa yang dia perbuat gitu. Kalau semuanya teman-teman seller atau penjual ini ternyata mengelur-elur waktu, nggak segera dibalas, itu menjadikan masalahnya tuh lebih besar dan bisa jadi malah lebih sulit untuk mengganti ulasan negatif ini ke ulasan positif gitu. Kan bisa nih, kita mengedit sebagai pembeli ya, kita mengedit atau mengubah ulasan negatif ini ke ulasan positif. Jadi, dari bintang 1 ke bintang 5 atau ya sesuai kesepakatan teman-teman ketika berdiskusi. Itu yang poin pertama. Untuk poin yang kedua, yakni berikan respon pribadi jangan menggunakan chatbot atau biasanya di copypasta aja lah gitu. Yang paling masalahnya sama, contoh kalau custom nih, kok gambarnya nggak sesuai sih dengan yang dipesan gitu. Ada juga teman-teman yang responnya kayak cuman meng-copypasta, oh ini masalahnya sama kayak yang kemarin, yaudah deh aku chat aja sesuai yang kemarin aja, aku copypasta dari customer lain yang kemarin komplain. Usahakan jangan, jadi usahakan menggunakan bahasa pribadi dan tidak menggunakan bahasa bot atau copypasta dari masalah yang pernah dihadapi gitu. Karena kadang kan biar kita tuh relate nggak sih dengan masalahnya, kadang kan kita copypaste tapi ternyata nggak relate dengan bahasa yang dikonsultasikan atau diberikan oleh pembeli. Untuk poin yang ketiga, yakni meminta maaf disertai penyelesaian atau solusi gitu. Contoh nih, Kak ini gimana jadinya gitu kan. Contoh ya, katakanlah ini bajunya ternyata kekecilan, dan pas diukur ternyata memang kesalahan seller nih. Kita sebagai penjual, wah iya berarti salahanku. Yaudah, solusinya adalah, Yaudah Kak, kembalikan aja nanti aku akan tukar dengan produk yang sesuai gitu. Jadi jangan cuman apa ya, meminta maaf toh atau memberikan apa ya, kayak solusinya itu tidak memberikan solusi. Solusi yang tidak memberikan solusi nih gimana nih. Yaudah Kak, kalau gitu dibalikin aja. Loh, dibalikin aja gimana nih? Kecuali dikasih keterangan lanjutan. Yaudah dibalikin aja, uangnya di refund. Yaudah dibalikin aja, nanti aku kasih produk yang sesuai gitu. Untuk poin selanjutnya, yakni tawarkan perdamaian. Jadi tawarkan, ya solusinya yang gimana gitu. Yaudah damai aja, kalau semuanya nanti, kalau sudah sampai produknya, aku akan kirim balik ke kakak yang sesuai dengan orderan. Terus kemudian nanti tolong ya kak, diberikan ulasan yang baru, yang sesuai dengan penyelesaian masalah ini. Kalau bisa, berikan ulasan yang lebih baik dari kemarin. Untuk poin yang terakhir, yakni coba diskusikan masalah dengan negosiasi. Usahakan itu, kita aktif dan interaktif di room chat yang ada di marketplace, agar customer dan seller ini terjalin hubungan yang baik gitu. Jangan kemudian malah kayak lari ke sosmed, terus kemudian nge-viralin, terus kemudian ternyata gak sesuai, yang dimaksud dengan penyelesaian masalah ini yang baik itu, dengan negosiasi, malah ternyata saling memviralkan gitu. Itu sangat tidak baik ya teman-teman. Jadi usahakan, yakni diskusikan masalah dengan negosiasi yang baik, terus kemudian cari jalan tengah, dan bagaimana baiknya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, mungkin itu ya, yang dari aku kali ini. Jadi ada lima, lima poin, dimana merupakan tips untuk merespon ulasan negatif dari customer. Yang pertama, teman-teman usahakan untuk merespon ulasan dengan cepat dan profesional. Yang kedua, yakni memberikan respon secara pribadi, jangan gunakan bot, jangan gunakan copy paste. Terus yang ketiga, meminta maaf disertai penyelesaian masalah. Jadi jangan cuma meminta maaf, dan ternyata gak ada masalah yang terselesaikan, malah membuat masalahnya semakin berlarut-larut. Selanjutnya, tawarkan perdamaian. Terakhir, coba diskusikan dengan cara negosiasi. Mungkin itu dulu teman-teman, jika masih ada pertanyaan, berkesan, boleh banget, tulis di kolom komentar. Untuk nantinya, aku akan sharing ke teman-teman lagi, dan jangan lupa juga subscribe, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, jika video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman kalian semua, dan see you! Terima kasih telah menonton!